Intro Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Christus Junus Lama dan Menembus Kata Umat yang kudus katakan umat yang kudus ya sedara umat yang kudus seperti apa mungkin kita mempunyai pandangan ataupun kita mempunyai pendapat ah orang yang tidak bikin dosa orang yang sebentar lagi dia akan masuk dalam sorga karena hidupnya terlalu suci dan lain sebagainya ya sedara tidak ada orang yang terlepas daripada dosa tetapi semua katakan tetapi saya memang harus berjuang setiap hari untuk menjadi umat Tuhan yang kudus nah dalam satu ayat itu yang akan kita baca sebentar umat yang kudus itu adalah umat yang ternyata katakan yang ternyata adalah umat yang terpuji ternama terhormat nah kalau sedara tahu terpuji ternama terhormat saudara mau jadi umat yang kudus apa tidak wow mau sekali ya sedara itu sebab bagaimana caranya saya dan anda menjadi umat yang mempunyai satu kesungguhan hati supaya kita mendapatkan tiga tiga tanda tiga mujijat di dalam kehidupan kita ini yaitu katakan satu terpuji dua ternama tiga terhormat ya sedara ini penting sekali banyak orang ternama tetapi tidak terhormat percuma buat apa mending tidak punya nama itu sebab anda dan saya harus tahu bahwa saya dan saudara ini dijadikan oleh Tuhan umat yang menerima tiga hal ini dalam hidup kita baru kita boleh disebut sebagai umat Tuhan yang kudus jadi kudus adalah perintah untuk saya dan saudara melakukan ya semua katakan hidup kudus adalah perintah Bapak saya untuk saya lakukan maka Bapak saya akan memberi kepada saya kuasa untuk menjadi terpuji ternama terhormat amin itu sebab para kekasih kita akan membuka Alkitab kita lebih dahulu dalam ulangan fasal yang ke-26 ayat yang ke-19 ulangan 26 ayat yang ke-19 siap dengan suara yang nyaring satu dua dan ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji ternama dan terhormat maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu seperti yang dijanjikannya amin katakan ini luar biasa saudara yang kekasih saudara yang kekasih jadi ini adalah satu pengulangan dari perkataan firman Tuhan untuk supaya umat Israel umat pilihan ini bukan umat yang luar biasa moncernya ataupun populasinya banyak dan populer sekali tetapi ini adalah permintaan dari Tuhan supaya mereka menjadi umat yang kudus saudara jadi orang mempunyai pikiran aku diperintah aku dipaksa ditekan padahal aku sebagai manusia tidak mungkin aku hidup kudus aku mesti bikin dosa aku pasti melanggar kalau tidak begitu uangku cuma sedikit kalau tidak begitu aku tidak bisa menikmati kesenangan-kesenangan dunia jadi aku ini dipaksa oleh Tuhan hidup sengsara padahal tidak ya saudara Tuhan ingin supaya anak-anaknya menjadi umat yang kudus dengan tiga tanda ini yaitu satu ter puji ternama terhormat ya jadi kita jangan sampai keliru itu sebab petang hari ini saya yang mengajak semua saudara memperhatikan apa sih maksud dari pada ayat ini di dalam kehidupan kita saudara marilah sekali lagi kita akan membacanya satu dua dan ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji ternama dan terhormat maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu seperti yang dijanjikannya amin jadi seperti apa yang dijanjikannya berarti katakan berarti saya tinggal menerimanya saudara kalau saudara dijanji menerima sesuatu apakah saudara itu kerja keras artinya saudara aku akan bantu bapak atau ibu ini atau ayahku atau ibuku supaya dia berjanji memberi aku sebidang tanah saudara karena dia sudah punya orang yang menjanjikan kepada saudara dia berani menjanjikan karena dia mampu dan dia merasa saudara atau saya kurang mampu makanya dijanji ya itu sebab jangan dibalik saudara ya jadi orang yang percaya kepada Tuhan memang Tuhan yang akan bekerja memenuhi janjinya bukan orang itu jangan salah Allah percuma engkau punya juru selamat kalau engkau harus cungkir balik tidak karu-karuan sedar untuk memenuhi janji ini tidak sedar dia berjanji karena dia mampu dia sudah punya kepada orang lain dia sudah kasih cuma kepada saya kepada anda mungkin belum itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan seperti yang dijanjikannya adalah satu perkataan yang luar biasa penuh dengan kuasa katakan penuh dengan kuasa penuh dengan kemampuan ya jadi saudara dan saya harus mendengar janjinya kita lega kita penuh sukacita karena janjinya istimewa amin jadi kalau saudara mendengar verman saudara harus pulang dengan kelegaan bukan dengan tertekan batin saudara dengan kalut pikiran saudara tidak boleh ya kenapa? karena saudara sedang menerima perjanjiannya engkau dan saya tinggal menanti realisasi penyataan daripada perjanjian Tuhan tersebut yang percaya beri kemuliaan yang baik bagi dia saudara yang kekasih itu sebab dengan pendahuluan ini saya ingin mengajak semua saudara untuk melihat dua sisi satu koin itu ada dua sisi ya sedang melihat mata uang ada sisi satu gambar Garuda satu lagi gambar padi kapas berangkali dengan angka besar 50 rupiah atau 100 atau lain sebagainya sisi pertama sedang itu yang tadi kita baca yaitu kita harus mempunyai satu sebutan sebagai umat yang kudus dan umat yang kudus ini beda dengan umat di dalam Mesir sedang mereka adalah umat perhambaan walau anak Tuhan walau kekasih Tuhan Israel sama Israelnya tapi begitu mereka sudah dimerdekakan mereka keluar dari Mesir Mesir mereka bisa menjadi umat yang kudus saya memasukkan tentang aspek merdeka di dalam rencana Allah menjadikan umat ini terpuji ternama terhormat ya saudara kamu kamu itu semua bukan cuma Musa dan Joshua dan Harun dan para imam-imam orang-orang Lewi kepala-kepala suku bukan cuma orang-orang yang hebat punya kedudukan tapi kata kamu adalah seluruh rakyat dua setengah juta bangsa jadi saudara mesti tahu ini perjanjian menjadikan terpuji ternama terhormat bukan untuk segelintir orang yang menempati posisi puncak tetapi semua katakan tetapi kepada semua umat Tuhan yang menanti perjanjiannya ya saudara jadi saudara mesti tahu dia tidak memilih segelintir orang saudara kita tahu di seluruh dunia di dalam negara-negara demokratis maka setiap katakanlah setiap 33.000 orang satu wakil untuk duduk di DPR ini satu contoh saya tidak tahu perhitungan persisnya bagaimana saudara jadi kalau satu daerahnya ada 3 juta orang maka bisa diperkirakan diraih beberapa akan dipilih saja beberapa wakil rakyat nanti masih dibagi jumlahnya beberapa partai politik di dalamnya nah saudara bukan terpuji ternama terhormat bukan untuk segelintir orang semua katakan untuk semua umat Tuhan termasuk saya itu sebab saudara mesti tahu makna daripada umat yang kudus adalah sudah merdeka di dalam Mesir Tuhan tidak bisa bikin apapun ya saudara mereka berteriak mereka berdoa ratusan tahun minta semua Tuhan melepaskan setelah dilepaskan baru Tuhan bisa melakukan nah ini proses inilah pengudusan katakan pengudusan yaitu saya dikeluarkan dari segala hidup dosa dan masuk pada barisan Tuhan rencana ilahi untuk menjadi umat yang kudus saya harus merdeka ya jadi ini sisi pertama nanti kita akan melihat sisi yang kedua itu sebab para kekasih pada sisi yang pertama bila kita membuka Yohanes 8 ayat 32 dan 36 disebutkan disini dialah sang kebenaran akan memerdekakan kamu kalau kamu dimerdekakan kamu merdeka 100% siapa yang memerdekakan kamu ayat 32 36 hanya Yesus yang memerdekakan kamu amin jadi saudara mesti tahu ini cara Tuhan bekerja untuk menjadikan saya bisa mendapat dua sisi katakan dua sisi ilahi dan manusiawi sehingga hidup saya bagaikan mata uang dihadapan Tuhan yang sangat mahal ya jadi itu sebabnya di dalam Roma faseng ke-8 ayat 18 maka kamu telah dimerdekakan dari dosa sehingga kamu menjadi hamba kepada kebenaran katakan bila saya sudah dimerdekakan menjadi umat yang kudus maka saya harus menjadi hamba kepada kebenaran amin jadi saudara harus menghambakan hamba yang terpuji ternama terhormat coba ini hamba apa ini ini tidak bisa hamba kerajaan ini hamba daripada kantor presiden ini adalah hamba Allah sehingga dia dimuliakan terpuji ternama terhormat hal itu sebab anak-anak Tuhan saya tidak membahas dua rangkaian ayat ini tetapi cukup saya menyampaikan bahwa untuk saya dan saudara menjadi umat yang tiga hal tersebut yang kudus kita perlu merdeka amin kalau sudah dimerdekakan itu urusan Tuhan katakan urusan Tuhan yang berikutnya memenuhi perjanjiannya karena saya tidak mampu apa-apa saya punya posisi hanya menantikan amin susahnya apa sih saudara dan saya cuma disuruh menantikan sampai dia memenuhi dia punya janji susahnya apa tapi banyak orang Kristen melecehkan kemudahan dari Tuhan ini dengan cara mereka hidup di dalam dosa kembali masuk mencemplongkan diri mereka kembali dalam segala perbuatan perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan ya kita menuju kepada hidup yang merdeka yang kudus kudus untuk menerima perkara-perkara seumur hidup kita yang luar biasa amin sisi kedua sisi kedua adalah bagi umat yang kudus adalah sejahtera katakan saya akan disejahterakan saya akan diamankan jadi saudara Tuhan tidak hanya menekan saya dan anda untuk rohani 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 dekat sama Tuhan dekat sama Tuhan berkorban berkorban mengabarkan injil pelayanan saudara dan dia tidak memberikan upah dia tidak memberikan kehidupan dan jaminan buat kita itu bukan Tuhan kalau Tuhan dia ingin kita rohani katakan Bapak saya ingin saya rohani Bapak saya di sorga juga ingin saya hidup sejahtera dan berkelimpahan amin jangan lupa jangan sampai lupa ya itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan dalam Yerimia 33 ayat yang ke-6 kita akan baca sebentar ya jadi sisi kedua adalah sisi natural sisi duniawi sisi alamiah saya kebutuhan jasmani saya kebutuhan ya natural saudara uanglah saudara kesehatanlah pekerjaanlah pendidikan buat anak-anak dan lain sebagainya katakan dua sisi hidup saya terjamin luar biasa ucapkan terima kasih kepadanya terima kasih Tuhan Yesus karena ikut Tuhan menjadikan engkau juru selamat itu satu pengalaman sejarah hidup yang luar biasa dan kita semua mengaminkan amin hallelujah jadi Tuhan Tuhan tidak memberi kamu dan saya kemampuan kemampuan untuk menjadi spiritual untuk menjadi holy untuk menjadi santifikasi oleh darahnya hanya rohani tapi dia juga memberi kamu dan saya banyak perkara yang kita perlu di dunia ini kemudian ke dunia kita semua yang baik dia akan memberi kepada saudara kepada saya itu sebab seorang anak Tuhan harus ingat aku bukan mempunyai Allah yang kecem yang memaksa aku untuk menjadi seorang rohani dia pakai gembala-gembala di seluruh dunia pendeta-pendeta penginjil-penginjil untuk menekan anak-anak Tuhan untuk nomor satukan Tuhan tapi hidupku setengah mati oh tidak ya dia bukan cara sedemikian dia mengkompliti satu sisi dan sisi yang lain komplit sehingga kalau saudara menjadi anak Tuhan anak Tuhan yang komplit amin tidak memalukan tidak merendahkan segala pemeliharaan Bapak kita yang di sorga amin saudara kalau saudara mempunyai satu sepeda yang mahal apa mereknya itu kalau yang mahal apa Brompton ya saudara nah kalau saudara beli itu ya tokonya tidak toko sembarangan di pinggir jalan ataupun di emperan toko orang lain saudara-saudara tidak yakin bahwa itu asli karena barang ini mahal maka saudara akan pergi kepada dealernya semua rangka sepeda itu ada capnya ada sertifikatnya ya bukan cuma garansi saja tetapi itu betul-betul dari pabriknya di Inggris jadi saudara mesti tahu bahwa kalau saudara mendapatkan segala yang baik dari Tuhan yang mahal dari Tuhan maka Tuhan sendiri yang menjadi detailernya dialah sendiri yang menjadi penyalurnya supaya anda dan saya percaya memang Yesus utusan dari Allah Bapak dia berkorban sampai mati supaya saya boleh mendapatkan dua sisi yang luar biasa dalam hidup saya katakan amin para kekasih kita akan membuka dalam Yerimiyah fasal yang ke-33 ayat yang ke-6 para kekasih kitab Nabi Yerimiyah fasal yang ke-33 ayat yang ke-6 satu dua sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah amin katakan luar biasa beri kemuliaan yang baik bagi dia jikalau saudara membaca judul daripada fasal 33 diatas apa disebutkan janji pemulihan keadilan Yerusalem dan Yehuda saudara Yerusalem dan Yehuda karena kerajaan Yehuda hanya dua suku bangsa yaitu suku bangsa Benyamin dan Yehuda dua suku bangsa saja dan mereka mempunyai ibu kota Yerusalem tidak disebut Israel saudara Israel sudah menjadi masa lalunya Tuhan apa sebab kita harus memperhatikan ini penyebab Tuhan menumbuhkan Yehuda menjadi satu kerajaan kecil tetapi yang sangat berjaya dan hanya keturunan Yehuda saja yang bisa menjadi raja sehingga nanti pada akhirnya kita membaca dari silsilah Tuhan Yesus ada Yusuf Yusuf dari Nasaret dan kemudian Yesus jadi saudara dan saya harus tahu bahwa sekarang Tuhan berbicara kepada Yehuda 10 suku yang lain sudah terabaikan apa sebab karena mereka tidak bisa dibimbing mereka tidak bisa diberi peraturan ingat peraturan itu adalah penyaring screening bagi semua orang Kristen peraturan jadi masuk ke surga itu tidak bisa tanpa peraturan jadi semua peraturan firman itulah yang menjadi screening kita yang men screen kita bisa masuk di dalam keselamatan apa tidak nah Israel tersisi 10 suku tersisi tinggal dua suku saja Tuhan bilang never mind it's okay no problem ya Tuhan bilang oh rapopo sekarang cuma dua aku akan bikin ini dua suku menjadi kerajaan yang luar biasa saudara yang kekasih itu sebab perjanjian ini yang kita baca tadi adalah khusus bagi umat Tuhan dari kerajaan Yehuda ya dan apa yang menjadi perjanjiannya luar biasa dasyat ya saudara mari kita akan membaca satu dua sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah limpah amin beri kemuliaan yang baik bagi dia coba kepada Yehuda saya memulai kotbah saya tentang Israel yang dikeluarkan dari Mesir dan itu proses pengundusan mereka sehingga mereka menjadi umat Tuhan sayang mereka tidak bisa memenuhi segala peraturan segala order segala peraturan yang Tuhan beri sehingga Tuhan menyisihkan mereka hanya Yehuda mau tetap tuhu kepada Tuhan dan inilah yang dipegang oleh Tuhan nah sekarang janjinya sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan menurut saudara kesehatan dan kesembuhan ini penting apa tidak wah apalagi sekarang ya orang sekarang lebih rela membayar mengeluarkan duitnya untuk beli vitamin obat-obatan ya imunitas booster imunitas untuk mau mendongkrak imunitasnya saudara ya semua vitamin dari A sampai Z dibeli ya minumnya juga setengah mati setiap hari para kekasih kenapa rela duitnya gak dipakai untuk jalan-jalan karena tidak bisa jalan-jalan jadi sekarang mereka tumpahkan untuk kesehatan dan untuk kesembuhan saudara ini sekarang demikian itu sebab saudara dijanjilah kepada Tuhan aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan dan saudara harus tahu ini dari sejak jaman Yeremia saudara mesti tahu bahwa manusia ini dilingkupi dengan banyak wabah pandemi dimana-mana dari sejak jaman perjanjian lama tetapi perjanjian Tuhan adalah dia mau mendatangkan bagi kita apa kesehatan dan kesembuhan dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah coba ini hebat sekali aku akan menyembuhkan mereka dan membuka tabir kepada mereka apakah dia mereka akan aku jadikan sejahtera aman secara berlimpah-limpah berarti saudara mesti tahu ya ini ayat dikeluarkan ketika terjadi wabah ketika terjadi pemberontakan ketika terjadi keadaan-keadaan yang membangkrutkan kerajaan Yehuda itu Tuhan berjanji aku akan memulihkan Yehuda aku akan memelihara Yehuda seperti tanaman yang sudah rusak aku akan kembali untuk mencoba untuk membuatnya kembali untuk bisa sumur dan menghasilkan buah yang lebat aku akan bekerja untuk Yehuda jadi saudara dan saya harus tahu kalau saya dan saudara mau nurut satu katakan satu saya dikeluarkan dari hidup dosa saya dua saya mau taat kepada perjanjiannya termasuk peraturannya maka tiga saya akan terpelihara karena perjanjiannya adalah memberi kepada saya kesehatan ayo tangan saudara kesehatan kesembuhan kesejahteraan keamanan yang berlimpah-limpah dalam nama Yesus Amen saudara yang kekasih wow banget coba saudara mau dapat dari mana ini ya kita tidak mungkin mendapatkannya kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah itu hanya berasal dari Tuhan Amen kalau saya dan saudara mengalami hal yang berat maka jalan yang saya sudah katakan ini yaitu bertobat katakan bertobat adalah cara yang ampuh dan jitu untuk membuat saya dipulihkan Amen apa saja mungkin saudara berkata Tuhan saya minta hal ini ini hal kudus loh Tuhan hal suci ini Tuhan hal baik kenapa engkau tidak kasih sama saya sedara mungkin karena saya belum bertobat sedara perkara ini baik dan suci dan mulia ini tidak bagian saya bukan bagian saya belum bagian saya karena saya masih hidup dalam keadaan yang tidak berkenal jadi saudara kuncinya itu cuma mudah sekali ber bertobat coba coba kalau itu kita lakukan janjinya yang luar biasa aku akan mendatangkan kesehatan dan kesembuhan aku akan menyembuhkan mereka dan aku akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah coba kurang apa jalannya pun mudah sedara saya hanya percaya semua tergantung kita orang kalau saya benar di hadapannya anda benar di hadapannya apa sih yang mustahil yang dia tidak mampu lakukan tidak ada saudara dia mampu melakukan segala perkara kalau kita bertobat dicoba dicoba jangan cuma denger coba itu akan menjadi kesaksian bagi banyak orang wah hebat sekali ini si Timothy Roy ini bisa mengalami mujijat saudara ini si ibu ini bisa mengalami pertolongan Tuhan bapak itu anak muda itu ataupun kakek yang sudah tua itu bisa mengalami mujijat dalam hidupnya saudara rahasianya apa simple banget bertobat jadi kalau itu saya dan saudara kerjakan tidak ada yang mustahil terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati